Intro kayaknya ada yang kurang nih iya gue lupa pakai sarung tangan guys jadi rasanya kurang abdol kalau naik motor enggak pakai sarung tangan Oke gua pakai sarung tangan dulu ya Oke sekarang gua udah pakai sarung tangan Oke guys balik lagi di topik motoslog jadi gimana kabar kalian semuanya ya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin amin ya robbal alamin sebelumnya udah bikin studio yaitu video unboxing sarung tangan ini ya ya elah unboxing unboxing atau unplastiknya kemarin itu kayaknya unplastiknya jadi gue kemarin janji buat ngasih tahu impresi pemakaian glove apa ini skoiko skoiko MC 44 jadi gimana sih ketika dibawa berkendara ya jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya ini silahkan tonton itu ada unboxing a glove skoiko MC 44 ya secara keseluruhan ya ini sarung tangan ini menurut gua bagus ya dari harganya sendiri terjangkau gua dapetinnya ini di shopee sekitar 170 ribuan aja dan dari lihat dari desainnya ini berkelas banget premium ya kelihatannya tapi bukan kelihatannya aja sih emang dari bahannya ini juga ini menurut gua bagus jadi di bagian telapak tangan ini grip gripnya ini ada tekstur kasar-kasar kayak gitu jadi ketika di genggam ini gripnya ini grip gua ini masih orima standar jadi karet jadi singkramannya itu enak banget dan kemudian untuk di sisi lain ini tadi bagian jari-jari ketika kita untuk memegang kopling ataupun rem ini ya enggak terlalu licin dan enggak terlalu lengket menurut gua ya pas lah pas banget memang kemudian ini gua lagi di siang hari ya jam setengah satu cuasanya panas banget dan tapi ini pakai sarung tangan ini adem jadi banyak udara yang masuk walaupun secara fisik nggak ada lubang ventilasi memang tapi kalau bisa dirasain ini anginnya bisa masuk kok karena juga dari bahannya ini kain ya kain poliester jadi udara bisa lancar masuknya tuh sarung tangan ini cocok banget buat daily ride ataupun untuk touring juga bisa ini ya jadi bentuknya ini elegan juga ya cocok digunakan buat keseharian ataupun touring seperti itu Oke kita mau ke islamic center berhubung gua belum setelah juhur guys oke jadi kita baru selesai aja sholat juhur guys karena tadi deket banget jaraknya oh baru open baru jelasin sedikit udah ketemu masjid jadi kita langsung sholat dulu so kita lanjutin tadi eh impresi pertama menggunakan sarung tangan skoiko mp44 ini sekarang gua lagi ada di kota Batu Raja ini di belakang ada tiara tapi juga tersampung sama tiara ya walaupun berdua ngomongnya kesendirian dulu karena kasihan tadi ya kayaknya kecapean dia jadi ya nggak apa-apa deh gua aja yang ngevlog Oke balik lagi ke pembahasan ya untuk sarung tangan ini sendiri mungkin dari kalian belum ada yang menonton video sebelumnya untuk detail detail sarung tangan ini sendiri di bagian atas ini ada protektornya guys protektornya ini seperti karbon tapi bukan karbon ya kayak akrilik seperti itu lebih kurang kayak gitu jadi emang agak lebih kerasi walaupun seperti itu tapi ini di bagian dalamnya itu ada busanya lagi jadi kalian tinggal ngerasa bahwa ini batok ini keras ya karena ada busa di dalamnya dan kemudian di jari-jarinya ini ini ada protektor juga menggunakan karet guys tuh karet-karetnya gua pilih warna hijau karena gua nyocokin sama jaket gua ini nah jadi ah termasukkan lah ya walaupun motornya biru Oke kembali lagi untuk masalah bahannya sendiri menggunakan poliester 70% ini nah ini juga ada logo Stoico nya dan ini seperti ventilasi udara tapi ini bukan guys bukan ventilasi jadi secara keseluruhan sarung tangan ini nyaman banget ini lentur ya maksudnya itu bisa mengikuti gerak tangan kalian dengan sempurna dan ini gua pilih ukuran M pas banget gua nggak kebesaran nggak kecilan karena kalau pakai sarung tangan Pak kecilan itu sangat tidak enak banget dan sebaliknya apalagi kebesaran menyusahkan tempat di ujung-ujung ini itu sangat nggak enak banget jadi sebelum pembelian kalian pastikan itu di chart ukurannya itu ada jadi tinggal kalian sesuaiin aja dengan tangan kalian Oke jadi kesimpulannya untuk sarung tangan ini sendiri mulai dari harganya masih terjangkau menurut gua dan kemudian dari desainnya ini juga keren banget warnanya goreng banget nih dan kemudian bahannya juga juga bukan kaleng-kaleng premium banget nih terasa nyaman pas banget di yunggaman kemudian teksturnya ini lentur bisa mengikuti gerak tangan dengan sepurna seperti itu jadi buat kalian yang cari sarung berantangan murah tapi berkualitas dengan bahan premium ya ini gua rekomendasiin koiko koiko sendiri ya banyak tipenya ya dari koiko 09144 eh lupa deh gua pokoknya banyak banget itu ada yang yang half dan aku jari kayak gini oke guys mungkin cukup sekian ini ya untuk impresi penggunaan sarung tangan koiko MC44 ini Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan buat yang belum subscribe channel ini silakan subscribe-nya like dan komentar juga jika kalian punya kritik ataupun pertanyaan untuk membangun channel ini lebih baik dan maju lagi kedepannya guys Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton